Meskipun mengaku terkejut dengan kenyataan itu, namun Bambang mengaku ikhlas menerimanya. Karena itu merupakan dinamika dalam dunia politik. Menurut Bambang, dengan dipecatnya dia dari jabatan ketua MPC Demokrat, tidak akan mematikan langkahnya untuk maju menjadi kandidat wali kota. Karena masih ada partai kecil lainnya yang akan mendukungnya. Soal akan menjatuhkan pilihan ke partai lain belum difikirkannya. Ya kita serahkan aja lah, ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah deh. Politik ini memang kan fleksibel ya, gak harus takut.